yang depan duduk dulu yang depan dia yang belakang kagak pengalingan setuju Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasa'in ala rumurid dunia wa ddin Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim Wabijit wa arzim ala siyidina wa habibina Washafi'ina wa nuri kulubina Muhammad Al-Fatih lima ugliqa wal khatimi lima sabak Nacil al-Hak bil-Hak Walhaadi ila الصirاط المستقيم Wa ala alihi wa sahbihi Hattabadrihi wa middarihi al-azim Para alim ulama Para habaib, para asati Amin Yang sakit Allah angkat penyakitnya Amin Allah sehatian badannya Amin Semua yang khawatir dilapangkan rezekinya Amin Diberkahi kehidupannya Amin Digobul hajat-hajatnya Amin 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 Alhamdulillah Pasukan hajaran Kalau diungkatkan Kalau diibaratkan pak bu Nabi Muhammad dengan manusia-manusia lainnya Setinggi apapun jabatan manusia itu Seluas apapun pengaruhnya Sedalam apapun ilmunya Kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ibarat kata Nabi Muhammad adalah Batu permata yakut Yang tiada termilai harganya Sedangkan manusia-manusia lainnya Hanya ibarat batu koral biasa Berkontainer-kontainer batu koral Satu gunung batu koral sekalipun Tidak ada artinya Dengan sepotong Permata mulia Yang tiada termilai harganya Sudara Betul Betul Nabi yang kita rayakan Maulidnya pada malam hari ini Adalah seorang Nabi Yang andai kata Semua ranting-ranting pohon Di atas muka bumi Dijadikan pena Air di lautan seluruhnya Dijadikan tinta Untuk menggambarkan Kesempurnaan Nabi Maka itu semua Tidak akan pernah cukup Sudara Nabi yang kita rayakan Maulidnya pada malam hari ini Adalah Nabi yang diungkapkan Oleh syair Wa ajmal minka Lam tera qatuhayni Wa ahsan minka Lam teli bin nisau Kulikta mubaraan Tidak jawab disulat Ya Rasulullah Ya Rasulullah Mata ini Ya Rasulullah Tidak pernah melihat Keindahan seperti Keindahanmu Ya Rasulullah Bahkan semua Keindahan di atas Muka bumi Baik Keindahan rupa Atau keindahan Akhlak Semua keindahan ini Bersumber dari Keindahan baginda Nabi besar Muhammad Wa ahsan minka Lam teli bin nisa'u Ya Rasulullah Perempuan manapun Dari sitihawa Sampai akhir zaman Tidak pernah Dan tidak akan pernah Melahirkan seseorang Yang lebih mulia Darimu Ya Rasulullah Bahkan engkau sendiri Yang mengatakan Ya Rasulullah Ana sayyidu Waladi adam Wala fakhr Adam Waman dunahum Tahta riwai Yawmal qiyamah Engkau mengatakan Katamu aku adalah Pemimpin anak cucu Adam Wala fakhr Kata nabi aku mengatakan Itu bukan buat Sombong-sombongan Bukan buat Bangga-banggaan Bukan buat Dalam rangka Takabur Tapi nabi Mengatakan itu Biar kita umatnya Tahu Siapa nabi kalian Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Adam Dan semua nabi-nabi Akan dibangkitkan di bawah Benderanya Rasulullah Mudah-mudahan kita semua ada di bawah Benderanya Rasulullah Amin Pasti ada kekurangan Betul Setinggi apapun ilmunya Pasti ada kekurangan Betul Sebanyak apapun Hal taknya Seluas apapun Pengaruhnya Pasti ada kekurangan Betul Setiap manusia itu Tempatnya kekurangan Kecuali engkau Ya Rasulullah Engkau diciptakan Tidak ada kekurangan Ya Rasulullah Engkau beda Makanya Pak Bu Kalau kita nih manusia-manusia Biasanya Begitu kita ngantuk Kita bakal muak Betul Apalagi orang sini Lalu orang nantri Masuk benar Tapi Nabi Muhammad Beda Mada ta'abaqadu Dari lahir Sampai menindah Nabi gak pernah Sekalipun Nguab Allahumma salli Allahumma salli Kalau manusia-manusia lainnya Begitu tidur Saudara Mata merem Hati juga ikut tidur Betul Buktinya Kalau diajak ngomong Lagi tidur Kagak deh Dengar Kagak Fah Fah Karena hati kita ikuti Tidur Itu kita Beda Nabi Muhammad Nabi sendiri yang mengatakan Tanam Tanamu a'inaya Walayanamu qabdi Mataku Mula tidur Tapi kata Nabi Hatiku Tidak pernah tidur Allahumma salli Ala Muhammad Kalau kita manusia-manusia lainnya Mata kita ini bisa ngeliat ke arah depan Noam Atau ngelirik kiri kanan Kita gak bisa ngeliat apa yang ada di belakang kita Betul Saya kalau gak nengok gak bisa ngeliat yang di belakang saya Tapi beda dengan Nabi Muhammad Beliau sendiri yang mengatakan Aku melihat apa yang ada di belakangku Sebagaimana aku melihat apa yang ada di depanku Allahumma salli ala Muhammad Kalau manusia-manusia lainnya Hampir semuanya pasti pernah dihinggapin lalat Betul Ada disini yang gak pernah dihinggapin lalat Apalagi dimahari baru lahir Di jemur pinggir kari Kedikurbutin lalat Betul Masya Allah Tapi beda dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Pak Bu Perlu Bapak Ibu tahu Dari beliau lahir Sampai beliau wafat Lalat gak pernah hinggap sekalipun di kulit Nabi Muhammad Kok bisa Karena alka inat alam semesta tahu Siapa Nabi Muhammad Manusia suci Lalat pun tahu Kalau bahasa kitanya lalat tuh tahu diri Sudara Lalat tahu dirinya biasa hidup di tempat kotor Sedangkan ini kulit suci Aku tidak boleh hidup disitu Ini kulitnya bagi Nabi Muhammad Bidah Sudara Mau dilihat dari sisi manapun beda Mau bisa disahakan Sangat sempurna Beliau wadah Kalian